Halo teman-teman, jumpa lagi sama gue, Chris Bikrypto di sini, di mana pun kalian berada, gue harapkan kondisi BWK-nya dan sehat selalu. Oke, pada video kali ini gue kayak mau kasih tau sebuah konspirasi. Jadi, seperti cryptocurrency, bitcoin, pada umumnya gak seru kalau gak ada konspirasi. Terutama kalau misalnya gak ada konspirasi dibalik kenapa bitcoin bisa naik, crypto tuh tahun lalu kacau balau, sebenarnya sih, ngomong ya, konspirasi tuh bakal selalu ada, ya, teori-teori seperti ini bakal selalu ada, teori-teori ini bakal selalu ada, cuma terserah, ya, terserah Sobat Manor, terserah kayak gue nih, mau percaya atau enggak terhadap teori-teori itu, ya kan? Nah, jadi memang, ini jadi ada sebuah video TikTok, ya, dia mengatakan bahwa, bahwa si cryptocurrency dan bitcoin segala macem itu tahun lalu, se-anjlok-anjloknya, dan juga dengan berita collapse-nya FTX itu sebenarnya udah dirancang, udah dirakit, sama beberapa oknum, oknum-oknum tertentu yang memang mau menguasai cryptocurrency secara diam-diam. Ya, ini akun TikToknya langsung aja gue share, namanya adalah tradologi.io, ya, jadi, lu semua boleh cek ke TikToknya dia, atau mungkin gue bakal langsung link di bawah, ya, TikToknya dia, itu yang mana, jadi lu harus liat aja videonya yang mana. Gue takutnya kalau misalnya gue share video di sini, malah gue karena copyright, dan nanti ujung-ujungnya video gue jadinya yang diturunin, tapi intinya adalah di sini mau gue omongin gini, dia, jadi dia itu berkonspirasi bahwa sebenarnya, big guy, ya, semacam di US, gitu ya, US pada umumnya, gitu, mereka itu mau menguasai cryptocurrency, jadi mereka fabric, gitu, mereka bikin-bikin seakan-akan crypto itu scam di mata orang-orang, ya, seperti bitcoin, atau kayak bahkan ya, tahun lalu kan, full drug, itu yang dari squid game coin, gitu, itu kan juga kelihatannya kayak scam, lah, atau apa. Sebenarnya di sini, daripada kayak scam, gue mau meresponnya begini, loh, kalau misalnya kalian yang mau mau investasi, mau trading, mau beli sebuah coin, bikin, pesannya adalah, utama jangan maruk, ya, jadi jangan buru-buru masuk, jangan FOMO, kalian lakukan dior yang tepat, itu aja, itu udah paling simple, ya, jadi, lakukan riset yang tepat, lakukan riset yang benar, kalau misalnya kalian merasa coin itu, atau crypto itu, bisa kalian investasi, kalian percaya, yaudah, beli aja, nggak perlu ada teori konspirasi di belakangnya, dimana mengatakan, bahwa cryptocurrency ini tuh penipuan lah, atau segala macem, sehingga ntar lama-lama dikuasai, karena, sebenarnya si BDC itu udah siap-siapin, keluarin coin, jadi, begitu ntar coin semuanya jatuh, dia mau borong semua coin, biar, punya kontrol sama banyak cryptocurrency, ya kan, sebagai pemegang besarnya, gitu, kayak sebagai pemegang stake terbesar, kayak, 51%-nya gitu kan, kalau misalnya, seseorang udah punya 51% dari coin itu, sebenarnya itu dia bisa terserah, mau apain aja coin itu kan, nah, tapi, balik lagi, sebenarnya, kalian cukup riset aja yang benar, gitu loh, kayak gue, kenapa gue bisa percaya betul sama Bitcoin, ya, karena gue udah baca, 9 white paper dia, 9 nomor white paper dia, bahkan cuma 9 nomor, lu bisa baca, dan itu udah jelas gitu, tujuannya si Satoshi Nakamoto, bahkan gue gak perlu tau, siapa di belakang Satoshi Nakamoto, gitu loh, dan, sebab-musababnya, kenapa si Bitcoin ini lahir pun, dari crash, ya, ekonomi, waktu tahun 2008-2009, gitu kan, dan memang sedihnya, waktu di tahun 2022, dimana yang mencoba dicegah, oleh Bitcoin, Bitcoin itu malah menjadi penyakit, tahun 2022 kemarin, dan itulah penyebab, kehancuran, kelanceran gitu, orang melakukan leveraging, orang melakukan, apa, investasi dengan utang lah, segala macam, akhirannya semuanya domino efek, hancur semuanya, nah, tetapi, untuk, apakah ini, konspirasi atau bukan, menurut gue, konspirasi itu sebenarnya, semacam teori, buat buatan ya, jadi, konspirasi itu, gak perlu dipercaya, ya, kalau misalnya, disini gue mau bilang, bahwa kalau misalnya, kalian merasa, takut ketinggalan, mau melakukan investasi, atau pembelian coin, Bitcoin, atau mungkin, mau mulai mining, ya, lakukan riset yang dalam, lakukan riset yang benar, lakukan riset yang baik, dari situ, baru kalian bisa, keluar lah, semacam, teori dari diri, sendiri, atau misalnya, pemikiran dari diri, sendiri, kayak, apakah gue harus, memulai, karena kalau misalnya, gue sendiri, ya, untuk gue, mulai, mulai benar-benar, rajin, beli Bitcoin aja, itu gue, baru benar-benar rajin, memasuki tahun 2021, gue gak, mulai di 2019, gue gak mulai di 2018, bahkan gue gak mulai di 2009, gue gak mulai di 2012, di awal 2021, itu lah, perjalanan mengakumulasikan, Bitcoin, gitu loh, nah, dari situ, baru, gue mulai baca-baca bukunya, Bitcoin, ada Bitcoin standar, lalu baca white appernya, lalu bahkan ikutin sailor punya, Bitcoin Academy, gitu, segala macem, buat dapetin sertifikatnya, gak tau ya, gunanya apa, tapi gue suka aja gitu loh, mendalami itu, dan, itulah, itulah hal-hal yang kayaknya, untuk lu melawan konspirasi, untuk menjawab, apakah konspirasi yang dikatakan oleh, si, pemilik akun, tradiologi.io ini benar, gak tau ya, kalau menurut gue sih, gak benar juga ya, kalau gue bilang, orang-orang yang gak invest, atau gak beli coin Bitcoin, coin, coin crypto, coin Bitcoin itu, ya, pada dasarnya memang gak ngerti aja, dan, takut ke bawah FOMO, terus terjadi, collapse ke 2022, yaudah, kacau balau, jadi, banyak orang sekarang itu, lebih banyak main aman, bahkan, menurut gue, tren investasi di, saham, atau mungkin, beberapa, apa, investasi di property pun, menurut gue, menurun banyak ya, jadi, orang-orang sekarang, jadi lebih banyak nyimpan uangnya, gara-gara, semua itu, gara-gara kabar-kabar, akan terjadi resesi, gitu-gitu, segala macem, jadi, bicara-bicara ya, sobat miners ya, kalau misalnya menghadapi, teori konspirasi, mungkin boleh ditanggepin kayak, oh seru nih, teori konspirasi, boleh, gue pantau, boleh gue ikutin, karena memang seru, teori konspirasi, karena kan, sebenarnya konspirasi itu, gak ada base ya, gak ada dasar ya, cuma, pemikiran seseorang, sebuah ide, sebuah manifesto seseorang, habis itu, lu terpengaruh, gitu kan, ya, tapi seru-seruan aja sih, kalau buat gue ya, konspirasi, jadi gimana nih, kalau misalnya bawa sobat miners, dan bagi yang belum buka, akunnya nih, coba aja, buka aja dulu, tonton aja dulu videonya, gue taruh linknya di bawah, nanti baru kita, kok, kok diskusi di kolom komentar, oke, kalau kalian suka sama video ini, boleh di like, kalau kalian suka sama channel gue, boleh di subscribe, thank you banget sobat miners, yang sudah sempetin waktunya buat nonton, sampai ketemu di video selanjutnya, bye miners,